Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi bersama saya Master Master Swee yang punya channel yaysah dan yaysniper Sumatera vlog kali ini saya mau ngetes grouping ababil saya jarak 50 meter nanti kita ukur defender sekitar 5354 50 lah banyak-banyak dengan laras lokal laras sogon telemarkol 50 sps ya dengan bipod baru kita pakai bipod baru bipod mantap-mantap 70 cm regul Cina apa lagi ngomong kem sniper bajingan perdam murah dengan mimis jitu minis jitu jitu R12 saya pakai ini kalau berburu ya kadang nggak kena juga karena banyak yang jelek nggak pernah saya sortir-sortir kalau saya berburu saya mikirnya saya beli juga susah sayang kalau dimuang buang ya nggak kena ya nggak kena udah jangan di skip biar melihat mantap-mantap akurasinya jangan lupa subscribe like komen semoga menghibur video saya gitu aja jangan di skip lah ya oke kita mencoba kita mencoba mimis jitu jitu R12 ini mimisnya mencoba nge-shot 50 meter mencoba grouping lah mencoba grouping senapan nababil saya penyak-penyaknya biar keliatan dulu penyak-penyak nggak pernah kalau saya berburu nggak pernah saya nggak pernah saya sortir-sortir pakai-pakai aja ini ababilnya nggak kelihatan ya ababil lima tiga lima tiga lima tiga kayaknya ini karena goyang-goyang jadi berubah-berubah lima tiga lima empat lima tiga lah makasih gitu aja ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebar sedikit masih tempat sama selamat menikmati tempat sama kita coba sekali lagi dua tiga kali lagi masih tempat sama nanti kita jarak kasih tau jarak ukurnya jarak 2 meter masih tempat sama kalau dari saya groupingnya sebelah kanan kalau di hp dia kiri kalau di hp dia kiri masih tempat sama mantap eh gak boleh deh sana sini sini enggak gak boleh nak apa yang ada ambil adek Masih tempat sama Gila Nama juga Memis lokal Bagi saya udah lumayan Makasih Kita nanti jarak ukurnya Udah kita coba tadi Senapan dari Operikan Suhu disini Master Putra Diantaro Facebooknya Ada disini Lihat disini aja Ada Operikan dia Saya cuma tinggal pake Bagi saya Senapan ini Kalau barunya Sekitar 7 juta Saya belinya second Second tapi rasa baru Kalau buat saya Senapan itu gak perlu Laras Yang mahal lah Laras mahal oke Tapi Bagi saya ini Laras sogon Laras lokal Sogon Udah mampu jarak Bisa grouping 50 meter itu udah Pake ini Itu udah mantep Bener Kalau kata saya Saya juga Belum ada skill juga Masih goyang-goyang Masalahnya Saya bukan Penembak runduk Saya penembak matir Kena ya Gak kena Udah Ada tips Buat kawan Kawan-kawan Yang baru Pemula Sayangi Senapan Kamu Coba Di 20 meter Dulu Kalau dia Rapet groupingnya Sudah mampu 70-80 meter Bahkan bisa lebih Udah lebih aja Udah bagus Karena Kalau kata saya Kalau dia udah Udah grouping Di 30 30 25 20 Udah Wow Buat saya Maka 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 Tinggal Kitanya Ini aja Yang Cara Pakainya Kayak Mana Biar Mantep Bear Club Di hati Emang Harus Senapan Mahal Tapi Kalau Di senapan Biasa Bisa grouping Di 50 Di 50 meter Untuk Apa Yang Mahal Tergantung Dilaras Kalau Kata saya Ini Menurut saya Saya Bukan Untuk Menjatuhkan Senapan Yang Mahal Atau Apa Tapi Buat Saya Kalau Dia Murah Bagus Ya Untuk Apa Mahal Tinggal Kita Njajah Yang Pakai Walaupun Kita Mau Ganti 10 Kali Impor Ya Tetap Aja Kalau Kita Nggak Bisa Maka Ya Sama Aja Saing Yang Penting Kalau Kita Beli Senapan Apa Ngoprek Dari Nol Kita Lihat Dulu Senapan Itu Kayak Mana Lihat Kokoknya Dilihat Tempernya Kalau Kalau Dia Kita Serak Di hati Ambil Senapan Pasti Enak Tapi Kalau Kita Cuman Enak Enggak Enak Enggak 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 Jangan Diterusin Cari Lain Ganti Chamber Biar Mantap Mantap Gitu Aja Terima Kasih Wassalam Satu Laras Wassalam Waalaikum Waw 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 Waw